Pemirsa belasan ekor kambing milik warga Kecamatan Kebun Agung Pacitan mati misterius. Hewan-hewan tersebut ditemukan mati saat masih berada di kandang. Kambing mati dengan luka parah. Gino, 74 tahun warga Dusun Pager Gunung, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebun Agung, hanya bisa meratapi nasib apes yang menimpanya. Seekor kambing yang ia beli seharga Rp 950.000 mati mengenaskan. Isi perut kambing terkoyak dan didapati luka pada bagian tubuh ternak tersebut. Kejadian ini diketahui Gino pada Senin malam. Tetangganya yang tinggal tidak jauh dari kandang mendengar suara kambing yang merontak di selingi lolongan anjing. Saat didatangi, kambing milik Gino ditemukan tewas terkapar dengan isi perut yang keluar. Di kandang kini tinggal tiga ekor kambing yang menjadi piliharaan kakek tersebut. Satu ekor di antaranya juga mengalami luka sobek pada bagian tubuh. Hingga kini, ia tak tahu pasti makhluk buas apa yang menerkam ternaknya hingga mati mengenaskan. Tahu-taunya itu ya cuma itu Pak, karena kandang itu jauh dari rumah saya. Saya diinformasi sama tetangga kandang saya ini, katanya kambing saya ini katanya dimakan anjing gitu aja. Tapi entah anjing, entah apa, yang makan itu saya pun kurang tahu. Sampai sekarang warga nggak tahu. Iya, cuma gitu aja. Tapi kondisi kambingnya ini gimana Pak? Wah sehat kondisinya. Baik-baik semua. Terus yang luka ini di bagian mana saja? Yang luka itu terutama itu nampaknya di leher, taruh lah di leher, lantas yang kedua itu di perut. Di perut, itu jadi keluar khususnya. Hmm gitu. Teror kambing mati mengenaskan ini tidak hanya di alami Gino. Pemerintah desa setempat memperkirakan ada belasan kambing yang mati. Warga menduga ternaknya mati di terkam hewan buas. Tidak hanya di desa Kalipelus, teror ini juga terjadi di desa Klesem dan desa Katipugal, Kecamatan Kebonagung. Sejak serangan ini terjadi, belum ada warga yang melihat langsung makhluk pemangsanya. Sebab peristiwa terjadi sangat cepat. Ada pula kejadian yang tidak diketahui langsung pemilik ternak. Pasalnya letak kandang berjauhan dengan permukiman. Mereka hanya menumbukkan bangkai ternak saat pagi hari hendak memberi pakan. Berita yang telah terserah di masyarakat mengenai teror kambing mati yang dimulai dari akhir tahun 2019 sampai awal 2020 ini pertama terjadi di daerah Klesem. Lalu setelah itu merempit ke barat, ke desa Kalipelus. Dan yang terakhir minggu-minggu ini lagi marak di desa Kalipelus. Itu indikasi matinya secara fisik bisa digambarkan apanya yang luka misalnya? Itu yang luka itu terkadang lehernya, kadang itu pas perutnya itu. Tapi cuman semuanya itu rata-rata mati kayak cuman dibunuh gitu. Kayak bekas gigitan? Iya, ada bekas gigitan. Para pemilik ternak di tiga desa tersebut kini siaga satu. Selain memperbaiki dan memperkuatkan kandang ternak miliknya, tidak sedikit peternak yang memilih menunggui hewan peliharaannya di malam hari. Agung Prawoto, JTV Pacitan Masjidkan yang anjing. Iya, tapi...